Oke guys jadi Wow sekarang adalah hari dimana part kedua release dari Tower of Fantasy yang Wrath of Strafe ya Aidan Black Market ya ini adalah supply yang kedua kita mengambil Maghbert Core lalu juga ada Maghbert Legs serta ada juga nih Red Nucleus tiga maksimalin tiga saldo tinggal 150 hub ada SR relic juga bagus-bagus sih untuk update-an ini jadi kita lanjut aja untuk eventnya yang ada Australia for the way ini ya kita masukkan dulu gimana untuk motorcycle gua udah bisa untuk kendaraan update terbaru nih Strap kita Open nah mantep banget Rifatnya Oke Oke warna-warnanya cukup menarik Hai dan bawaannya ini ping kita aktifkan aja kita naikkan level levelnya naikkan terus Aduh habis-habis kah ah isi Oke permintaan bantuan bantuan cepat dan kita ambil Hai nge-nge-nge wow oh sorry haha hohoho keren guys wah keren banget wiiing wiiing ios wabah jalan-jalan enak banget nih pake Maghbert nya ini warnanya ping gue juga suka tapi karena ini paling rendah kita ambil yang paling tinggi aja gue upgrade-in untuk kendaraannya Maghbert nih yahoo yahoo menanti tempat lokasi terbaru di bagian artifikial Iceland yahoo 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 how mantep coba untuk in foto hmm oh I see oke oke cool man cool 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 stretch how mantap how artificial Iceland kita menunggu penantiannya pada tanggal 15 September 2022 kedua dua wata siwa mayni chi koko de mesamiru kono yume ni hajimari mo awari mo na ser cela ae 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 n oe i meza me tabi ni watashi wa yami ni chi kasku kuku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wadidaw. Keren sekali. Absolut. Tapi untuk genrenya dia fisikal. Stripers kayak zero kayak gitu lah. Untuk emblem skillnya si Claudia ini. Oke. Yops mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kabar terupdate dan juga patch yang akan rilis beberapa hari kemudian. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.